Tami akan bebaskan Michael dari penjara karena Tami menyangka kalau Michael itu adalah saudara kandungnya alias anak dari Kunto juga Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Kamis 5 Oktober 2023 Nah, sebenarnya dengan Tami yang mencari tahu tentang Kunto dan dia berpikir kalau Kunto T ini adalah Thomas, ayah kandungnya membuat Mimin jadi overthinking nih guys karena ya sekarang itu anak dari Kunto kandung kan Michael ya jadi nanti bisa jadi Tami akan tetap mencari tahu informasi tentang Kunto ayahnya ini kalau dari pihak Bu Ivanka dia mempunyai kakak yaitu Olive dan pastinya Tami akan mencari tahu juga nih siapa istri dari Kunto ini kemudian apakah dia mempunyai saudara juga atau anak dari Kunto apa gimana dan Mimin takut kalau nanti Tami mengetahui anak dari Kunto itu adalah Michael seperti yang kita tahu kalau Michael ini berseteru ya dengan Jeffrey dan Ovia dia sampai sekarang masih merasa kalau dialah yang dizolimi oleh keluarga Wardana khususnya Jeffrey dan membuat hidupnya jadi hancur dan kacau balau dan pada akhirnya harus masuk penjara seperti sekarang dan yang Mimin takutkan itu adalah ketika Tami mencari tahu tentang Michael ini nih guys jika Tami tahu Michael sedang berada di penjara kemudian Tami juga meminta Michael untuk menceritakan apa penyebab dia masuk penjara ini dan Michael menceritakan tentang Jeffrey dan Ovia nah ini nih yang membuat kita semua jadi overthinking karena bisa jadi walaupun Tami tahu Michael adalah orang yang menjadap nomor teleponnya Jeffrey waktu itu dan Tami kan melihat ya di persidangan Arjuna Wardana waktu itu dia sangat amat melihat jelas sosok dari Michael ini pastinya dia juga bakalan kaget juga nih ternyata Michael yang berseteru dengan Novia dan Jeffrey yang memfitnah Novia ini adalah saudara kandungnya nah jadi karena kesalahpahaman ini yang Tami menyangka kalau ayah kandungnya itu adalah Thomas ini nih guys yang si Kunto ini ya semuanya jadi kacau balau sampai pada akhirnya nanti ya harusnya bagas nih yang berkata jujur kepada Tami kalau dialah orang tua kandung Tami yang sebenarnya ya kalau untuk sekarang sih kita gak bisa menyimpulkan akan seperti apa alurnya guys karena walau bagaimanapun sekarang banyak sekali kesalahpahaman yang belum terselesaikan ditambah lagi yang paling parahnya Tami menganggap kalau Kunto atau ayah kandung dari Michael ini adalah ayah kandungnya padahal kan ayah kandungnya ini adalah bagas nih jadi ya Tami dan Michael ini memang mempunyai hubungan persaudaraan tapi bukan saudara kandung melainkan sepupu dan nanti akan seperti apa juga nih alur cerita antara Arjuna Michael, Juan, dan Bagas nah kita harus nonton banget sinetron takdir cinta yang kupilih ini agar kita ngerti nih guys dengan alur ceritanya karena sampai episode kemarin aja kita masih belum diperlihatkan nih siapa sebenarnya orang atau bos Kunto yang membuat dia meninggal dunia dan apakah benar bosnya itu adalah Arjuna Wardana ditambah lagi bukti-bukti atau informasi-informasi memang mengarahnya ke Arjuna Wardana nih guys karena Juan di episode kemarin saat ditanyain sama Michael kenapa Juan ini langsung menculik Novia dan meminta tebusan sebanyak 5M kepada Jeffrey sedangkan Michael tidak pernah nih menceritakan tentang Jeffrey dan Novia ini nah hal inilah yang jadi pertanyaan besar bagi Michael apakah sebelumnya memang ada hubungan antara Juan dan keluarga Wardana ini apakah sampai saat ini Michael juga gak tahu apa penyebab meninggalnya ayah kandungnya ini nah jadi ini benar-benar jadi sangat bertanya-tanya nih kita semua ditambah lagi Bagas bukannya mencari Michael tapi dia hanya mencari keberadaan Juan dan Kunto saja nah jadi ada apa sebenarnya dengan Bagas dan Michael apakah memang hubungan Mike dengan papanya tidak baik dulu atau gimana tapi kalau dibilang gak baik ya kenapa Juan mau menolong Michael ini nah banyak juga yang berpikir kalau Juan ini bohong alias menutupi sesuatu nih guys di dalam tanda kutip ya jadi ini semua menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi para pecinta sinetron takdir cinta yang kupilih karena memang sampai saat ini banyak sekali misteri-misteri tentang Kunto yang masih belum terungkap dan kalau nih Michael tahu orang yang membuat ayahnya atau papa kandungnya meninggal dunia itu adalah Arjuna Wardana wah pasti deh ya Michael ini udah sangat amat dendam sama Jeffrey kemudian dia juga marah di saat Novia ternyata secara diam-diam merekam pengakuan Michael tentang Michael yang sudah memfitnah Novia dan mengkambing hitamkan Novia kepada Arjuna Wardana kemudian ditambah lagi kalau nanti Michael tahu orang yang membuat ayahnya meninggal dunia itu adalah Arjuna Wardana wah ini sih bakalan jadi perang dunia kedua nih guys kita lihat aja nih nanti akan seperti apa huru haranya setelah ini dan sebenarnya ya kalau dipikir-pikir permasalahan itu datangnya bukan dari anak-anaknya ya guys tapi ternyata permasalahan yang paling besar itu karena dari masa lalu para orang tua nih disini dan Bagas kemudian Kunto ditambah lagi dengan Arjuna Wardana ternyata mereka menyimpan rahasia yang sangat amat besar di masa lalu mereka yang ternyata malah berdampak kepada anak-anak mereka di kehidupan sekarang dan harusnya permasalahan ini semua ya diselesaikan dengan cara baik-baik oleh para orang tua ini namun sayangnya ternyata karena permasalahan itu tidak beres dulunya dan sampai sekarang nih semuanya jadi berdampak kepada anak-anak mereka sekarang mungkin saja nanti Tami bakalan bantuin Michael kita nggak pernah tahu nih karena dia merasa kalau Michael itu adalah saudara kandungnya bisa jadi nanti Tami juga akan berkhianat kepada Novia mungkin atau Tami juga mungkin saja akan membuat Novia hancur lagi hidupnya nah kita nggak pernah tahu nih guys apalagi kalau Tami udah berhubungan dengan orang-orang jahat seperti Bagas, Juan, dan Michael wah pastinya nanti Tami bakalan terdoktrin untuk menghancurkan keluarga Wardana ya mungkin saja Arjuna Wardana akan berhubungan baik dengan Novia dan Jeffrey setelah ini setelah dia mengetahui dan mendengar rekaman tentang Michael yang mengakui semua kesalahannya yang memfitnah Novia itu kepada Arjuna Wardana tapi sikap asli Arjuna ini kan emang jahat dan kejam banget nih guys dan masa lalu Arjuna memang sangat amat kelam dan banyak sekali hal-hal yang tidak diselesaikan oleh Arjuna Wardana ini ya dengan cara yang baik-baik jadi banyak sekali orang yang dendam sama Arjuna Wardana terkhususnya kalau untuk sekarang ya Bagas, Michael, dan Juan makanya nih waktu itu Novia diculik oleh Juan ya mungkin karena ini juga nih ada hubungannya dengan ini semua dan menurut kalian apakah Tami nanti bakalan berkhianat lagi kepada Novia? coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian tentunya kita tuh udah gak sabar banget nih guys nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini bakalan menegangkan sih dan bakalan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru tapi tentu lagi-lagi yang kita inginkan adalah kebahagiaan Jeffrey dan Novia ya semoga saja di beberapa episode ke depan kita akan melihat kebahagiaan Jeffrey dan Novia di saat makan rendang kemudian Jeffrey dan Novia juga akan jadi anak motor berdua-duaan dan tentunya ini semua pasti akan memberikan kita kebahagiaan walaupun setelah itu akan ada lagi permasalahan oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you selamat menikmati